Kita beralih ke informasi lain pemirsa, ratusan santri di Umbul Sari siap magang di perusahaan Jepang karena sudah mendalami bahasa asing di SMK. Pelajaran tambahan tersebut dinilai sangat penting untuk menunjang kemampuan para santri agar memiliki daya saing di era globalisasi. SMK Akbar yang terletak di Jalan Raya Desa Gunung Sari, Kecamatan Umbul Sari, tepatnya di depan Balai Desa Umbul Sari ini merupakan lembaga di bawah naungan Yayasan Pendidikan Sosial Akbar Sejahtera yang berdiri sejak tahun 1985. Di sekolah ini terdapat 320 siswa dan 40 persennya merupakan santri pondok pesantren Raudatul Islam yang juga di bawah naungan Yayasan Akbar. Para peserta didik mendapatkan program khusus yaitu menyediakan tempat magang di perusahaan Jepang. Mereka harus mengikuti pelajaran tambahan yaitu mendalami bahasa Jepang karena lembaga pendidikan ini sudah bekerjasama dengan lembaga bahasa Kanzo Indonesia. Untuk bisa komunikasi dengan lancar, bahasa Jepang dibutuhkan waktu sekitar tujuh bulan. Kedua penanggapan kerang, ketiga industri, keempat perakitan mobil di Dayaju. Harapan mas kira-kira apa mas? Harapan saya untuk para generasi muda yang belum sekolah dan bingung dalam kelulusan yang akan datang. Semoga kita bisa belajar bersama mengikuti kursus bahasa Jepang dan melangsungkan pemberangkatan ke Jepang. Tak hanya dari kejamatan Umbul Sari, para peserta didik di sekolah ini juga berasal dari luar kota seperti Trenggaleg dan Surabaya. Pertama, karena kita itu sekolah bersebasis santren, jadi anak-anak yang jauh itu bisa sekolah sambil mondok. Dan kegiatan-kegiatannya untuk sekolah dan pondok itu bisa bersinergi khususnya pada pagi hari itu biasanya kita wajibkan untuk sholat duha dan istihosah. Itu pertama, jadi kegiatan pondoknya dan sekolah bersinergi. Terus selanjutnya juga ada sekolah, selain sekolah umum SMK-nya, anak-anak juga bisa sekolah dinia. Artinya sekolah pesantren juga bisa ikut, yang di luar asrama juga bisa. Jadi ada sinergitas antara pesantren dengan sekolah. Formal pondok bernama SMK-akbar, non-formal pendidikan agama pondok pesantren. Kemudian sosial, yang dilakukan adalah Panti Aswan kalau sekarang namanya LKSA. Kalau yang kedua, LKSLU untuk bapak-bapak, ibu-ibu lanjut di siang. Dananya apa? Dananya diperoleh dari ekonomi produktif. Satu, punya usaha perkebunan namanya Keren di Kecamatan Mursari, Tanaman Jauh. Dua, punya transportasi, persiwaan mobil atau travel, elep. Elep ini milik pribadi yayasan atau pondok, juga milik persatuan, punya persatuan namanya Elep Mania Cinta Indonesia atau MC. Dari Umbul Sari, Sugito Jember 1 TV melaporkan.